Selamat wabarakatuh, balik lagi teman-teman bersama channel Bunga Lestari ya Ini saya lagi memijat pelan-pelan, memijat di area paha belakang Untuk memperlancar peredaran darah, meredakan capek ya Dan untuk menyembuhkan badan masuk angin, memperlancar peredaran darah, melemaskan otot Dan untuk kesehatan tubuh ya teman-teman ya Caranya memijatnya seperti ini ya Dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, ini bukan bermaksud apa-apa Ini untuk pijat kesehatan, untuk memperlancar peredaran darah Pijat paha belakang wanita, pijat tradisional untuk memperlancar peredaran darah Jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis Yang subscribe saya doakan, semoga teman-teman semuanya rejekinya lancar, sehat selalu dan sukses selalu ya Jadi kalau peredaran darah lancar, itu otomatis tubuh menjadi sehat ya Bangun pagi, badan menjadi sehat ya, tidur nyenyak ya teman-teman ya Nah jadi ini saya pijat seperti ini, caranya di bagian sini saya pijat begini Ini untuk memperlancar peredaran darah, melemaskan otot dan meredakan capek pegalinu ya Terima kasih sekali yang sudah nonton video channel Bunga Lestari Terima kasih, jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis ya Pijat tradisional, pijat paha belakang wanita, memperlancar peredaran darah ya Dan untuk meredakan capek ya, karena wanitanya ini kecapekan, bekerja ya Jadi saya pijat biar sehat tubuhnya ya teman-teman ya Semoga bermanfaat, jangan lupa kepada teman-teman ya Tetap di subscribe ya, karena subscribe itu gratis Ini saya memicat ya, memicat pelan-pelan seperti ini Bertujuan untuk memperlancar peredaran darah Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya Caranya seperti ini ya teman-teman Memicat paha belakang untuk meredakan capek pegalinu Memperlancar peredaran darah Seperti ini cara saya memicatnya ya Di bagian sini bisa dipijat begini ya Cara pijat paha belakang untuk meredakan capek pegalinu Dan untuk memperlancar peredaran darah ya Caranya seperti ini Dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya Ini bukan bermaksud apa-apa Ini untuk pijat kesehatan Pijat untuk meredakan capek pegal-pegal Meredakan capek pegalinu Dan memperlancar peredaran darah ya teman-teman ya Nah caranya seperti ini Di bagian sini bisa dipijat seperti ini Ini untuk memperlancar peredaran darah ya Cara pijat untuk memperlancar peredaran darah ya Caranya seperti ini Nah ini dipijat seperti ini ya Di bagian sini juga dipijat seperti ini ya teman-teman ya Terus di sini juga ya dipijat seperti ini Terima kasih sekali Yang sudah nonton video channel pengalustari ya Nah cara pijat untuk meredakan capek Memperlancar peredaran darah ya Caranya seperti ini ya teman-teman Nah seperti ini Jangan lupa di subscribe dan di like karena Subscribe itu gratis Yang subscribe saya doakan Semoga teman-teman semuanya rezekinya lancar Sehat selalu dan sukses selalu ya teman-teman ya Nah seperti ini Cara memijatnya Pijat paha belakang Meredakan capek pegalino Memperlancar peredaran darah ya teman-teman ya Caranya seperti ini ya teman-teman Jangan lupa Di subscribe dan di like karena Subscribe itu gratis ya Pijat paha belakang Nah caranya seperti ini Jadi kalau Peredaran darah lancar itu otomatis Tubuh menjadi sehat ya teman-teman Untuk meredakan capek pegalino Dan bikin tubuh menjadi sehat ya teman-teman ya Nah caranya seperti ini Terima kasih yang sudah nonton video channel Bunga Ustari ya Pijat paha belakang Untuk memperlancar peredaran darah Jadi kalau peredaran darah lancar Otomatis tubuh menjadi sehat Ini saya memijatnya pelan-pelan Ya teman-teman ya Untuk memperlancar Peredaran darah melemaskan otot Ya teman-teman ya Yaudah dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam channel Bunga Ustari Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.